Hey guys Di video kali ini aku mau bikin cairan kewarna dari one text Karena banyak dari temen-temen semua yang nganyain gimana sih caranya bikin cairannya Walaupun udah ada one textnya tapi banyak yang gak ngerti gitu cara bikinnya Padahal di aturan one textnya tuh udah ada Karena banyak juga yang request jadi langsung aja aku mau bikin Cara bikinnya gampang banget Nah disini aku pake 3 warna Yang pertama aku pake merah jambu Terus ungu terong sama biru langit Nah untuk cairan ini bisa kalian pake untuk masker dan baju juga ya guys Nah nanti aku bakalan kasih tau detail airnya dan garamnya Karena banyak juga dari temen-temen semua yang nanyain Kenapa pas bikin masker Tay Day yang viral itu Nih videonya tuh aku tau disini Itu tuh aku gak bikin cairannya juga Gak bikin kewarnanya juga Kenapa gak dikasih tau Karena itu tuh aku udah bikin cairannya tuh udah lama gitu guys Jadi itu tuh kayak sisaan-sisaan gitu dan masih aku pake sampe sekarang Daripada kelamaan langsung aja yuk kita bikin Nah ini dia guys bahan-bahannya Aku pake 3 botol yang berbeda Karena aku gak ada botol teh pucuk seharusnya Ini tuh pake botol teh pucuk gitu Karena ini tuh menurut aku udah takarannya gitu Satu botol teh pucuk Tapi gak apa-apa kita pake ini nanti dikira-kira aja Nah ini botol Coca-Cola Nah ini one text-nya Aku pake 3 one text Untuk yang nanya juga Aku beli one text-nya dimana Ini tuh menurut aku agak langka sih one text-nya Karena biasanya di potokop itu ada Cuman karena terlalu banyak orang yang beli Jadi suka abis gitu Kalo ini aku belinya di toko buku Kalian cari aja di toko buku gitu Ada Dan harganya 3 ribuan aja Terus aku pake gunting buat gunting ininya Yuk langsung aja kita praktekin caranya Nah yang pertama kita isi dulu airnya Yang pertama aku pake botol teh pucuk Kita isi dulu Nah segini airnya Nah kita masukin air yang tadi udah diisi Kedalam panci Kalian bisa pake panci apa aja Sesuai kalian adanya apa di rumah Terus nyalain gasnya Gasnya Kompor Gaser banget Nah selanjutnya Kita masukin one text-nya Ini pertama aku mau pake yang warna Ungu terong Kita gunting dulu Kayak gini kemasannya kalo udah digunting Oh iya guys untuk one text-nya Di Sopi juga ada kok Nah kalo udah kita masukin garamnya Nih garamnya Kita masukin Satu sendok Garam Kayak gini Tuh Masukin Udah Setelah itu Kita tunggu aja Sampai dia mendidih Boleh kita aduk-aduk dulu Nih Kita aduk-aduk Kayak gini Supaya garamnya tuh Kecampur Nah buat kalian juga Yang nanya Fungsi garam itu Dan emang Itu aku ngarang sendiri Apa Misalnya Emang harus pake garam Nah Nih Disini tuh ada bacaannya Garam dapur Karena ini kan airnya dia 2 liter Nah menurut aku Kalo misalkan kita airnya cuman Satu botol teh pucuk Itu tuh Satu sendok aja Garamnya udah cukup ya Nah ini udah Menggulak Udah menggulak-gulak ini Aduh maaf ya panci Emang aku ntar jadinya warna ungu nih Gapapa ini bisa hilang kok guys Pokoknya nanti kalo tips dari aku Kalo udah Agak-agak Ini Udah apa namanya Selesai Masak ini One take-nya Langsung di Rendem air Oke Nah ini kayaknya Sepertinya udah nih Yuk kita angkat Nah guys Ini udah mendidih tadi Terus sekarang Aku mau tuang dulu Kedalam baskom Kalian jangan langsung Tuang ke botol Karena nanti bakalan meleleh Jadi tuang dulu Di baskom Sampai dia adem Baru tuang ke botol Teh pucuknya yang tadi Atau botol apa aja Terserah kalian Nah lanjut Yang kedua Ini pake botol Aqua Kita isi dulu Karena ini Tadi aku baca gitu 390 ml Jadi aku mau Airnya tuh Setengah Segini aja Nah segini aja Tuh Airnya segini aja Karena ini botolnya gede Dan aku gak ada lagi botolnya Tuh kan Bener kata aku Pancinya jadi warna Enggak apa-apa Selau Nanti bisa hilang kok Sekarang kita nyalain dulu ya Nih masukin Air yang tadi Sudah Terus Masukin Yang warna Merah Gampang banget kan Cara bikinnya Gapapa ini bekas Warna ungu Karena nanti gak bakalan Ke itu juga kok Gak bakal kecampur Nah kalau udah Langsung masukin Garamnya Garam dapur Garam aja ya guys Jangan mici Emang mau masak Masukin ya Salu sendok Wow Merah banget Kayak bikin agar-agar gak sih Nah ini Kita aduk dulu Tadi belum aku aduk Tuh ini warna merah jambunya Buat kalian yang nanya juga Di youtube Itu aku pake warna apa Pinknya Nah ini merah jambu guys Kalau misalkan kalian mau Warnanya lebih muda Kalian tambahin aja airnya Pokoknya kalian Sesuaiin aja Selera kalian Mau warnanya gimana Buat takarannya Aku gak bisa Naker pastinya Karena ini Wantexnya juga Kayak terserah gitu Kalian mau lebih pekat Warnanya Berarti airnya dikitin gitu aja Nah ini udah mendidih Sekarang langsung aja kita Tuang Next Kita lanjut Yang terakhir Woi 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 Ini airnya Nah tuang lagi Nah yang terakhir Aku pake warna Biru langit Disini ada aturan Pakenya ya guys Kita gunting dulu Aku saranin sih Kalian mendingan Bikin sendiri gitu guys Kayak gininya Wantexnya Kalau mau tie-dye baju Atau masker Kayak aku Daripada kalian beli Di online shop gitu Yang satu paket Emang sih Agak simpel Cuman kan Maaf maaf Cuman kan kayak Lebih mahal gitu Kalau ini kan 3000 Terus Bisa dapet satu botol gitu Jadi praktis Nah ini masukin lagi garamnya Udah aku aduk-aduk Terus udah mendidih juga Kalau aku udah kayak gini Berarti udah ya guys Langsung aja kita matiin Nah ini udah adem Jadi sekarang langsung aja Mau aku tuang Ini aku pake corong Biar lebih gampang Nih langsung aja kita tuang Ini warna ungunya Cantik banget guys Ini warna merah jambu Kita tuang sekarang Nah guys Ini udah selesai Aku bikinnya Nih Ini ada warna biru Ada warna merah jambu Dan ada warna ungu Gampang banget kan Cara bikinnya Buat kalian yang kemarin komen Dan suruh aku bikin Praktikin cara membuat Puarnanya Nih Kalian wajib banget coba Di rumah ya guys Caranya gampang banget Kalau udah kayak gini Langsung aja ditutup Nah nanti tutupnya itu Dibolongin gitu Nih Ini kan botol teh pucuk Nah Kalau misalkan ditutup Terus Nanti tengahnya tuh Kayak dibolongin gitu Nah langsung aja deh Disemprot-semprot Ke baju yang kalian mau Tidak atau masker Tuh gampang banget kan Nah guys Udah nonton kan Dan gimana caranya Aku bikin puarna lantex Kalian langsung Praktikin di rumah ya Makasih ya guys Sudah nonton video Tutorial aku kali ini Semoga membantu Dan jangan lupa Like, comment Dan subscribe ya guys Next Aku bikin video Apa lagi Comment di bawah Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax